Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita Dan masih bersama saya Ilo Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman Selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Selalu, amin, amin, dan berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kami akan Membawakan satu kisah dari Bang Jana atau Sao Jana Story Kisah-kisah dari Bang Jana ini biasanya keren banget teman-teman Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe Ayo dong, diklik dulu tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya Yang akan, agar teman-teman selalu Mendapatkan notifikasi dari konten-konten Yang akan kami upload di setiap harinya Untuk channel Ilo Bercerita Kami upload setiap hari teman-teman Setiap malam, jam 9 malam Waktu Indonesia bagian Barat Dan gak pake lama-lama lagi kayaknya ya Gak pake kepanjangan Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Kita menuju ke Jawa Tengah Langkah pertama dalam hidupnya Setelah sekian lama Bertahun-tahun ia terkungkung di balik jeruji Setelah kejahatan yang pernah dilakukannya dahulu Hari demi hari Ia hitung dalam guratan garis-garis di dinding penjara Dan kini hari itu telah tiba Udara ditarik dalam Hingga mengisi seluruh paru-parunya Ia hembuskan perlahan Sembari merasakan hembusan angin Kebebasan menerpa wajahnya yang tirus Rembutnya yang ikal di sisir asal Setelah sehari sebelumnya Diharuskan untuk bercukur dan berhabikan diri Sebuah tas ransel usang ya sandang di bawah kanannya Sebelah tali penyandangnya sudah putus Sekian lama Randa Seorang lelaki mendekati usia 40 tahun Yang sudah melakukan banyak kesalahan di masa mudanya Melakukan kejahatan Karena pergaulan sudah menjadi profesinya Kala itu Melakukan pencurian kendaraan bermotor Sudah menjadi makanan sehari-hari baginya Sesekali Ia menjambret dan mempegal Untuk mengambil paksa kendaraan mereka Yang tengah berkendara Seorang diri di area yang sepi Tak jarang pula Randa bersama rekannya Melukai korban yang melawan Dan tak mau menyerahkan kendaraannya Sepak terjang Yang sudah ia lakoni bertahun-tahun Pada akhirnya buntu Pelarian tak lagi menyelamatkannya dari kejaran polisi Ia tertangkap Setelah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya Ia tak memiliki siapapun orang tuanya Sudah tak mau lagi menganggapnya anak Terlebih Ayahnya sudah berpindah pulau Dan menikah lagi selepas ibunya meninggal Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju Hanyalah rumah peninggalan ayahnya Yang berada jauh di pelosok desa Tempat yang sudah lama ia tinggalkan Semenjak kecil Beruntung Ia masih memiliki tabungan Yang tak seberapa besarnya Yang bisa ia gunakan Untuk biaya perjalanan Dan hidup setidaknya Dua bulan ke depan Sepatu lusuh membalut Kedua kakinya Ia berjalan menuju terminal terdekat Untuk menumpang bus menuju kabupaten Tempat desa Leluhura berada Sudah lewat tengah hari Ia masih duduk di bangku bus tua Yang penuh sesak Dengan berbagai macam model manusia Beruntung Tak ada yang harus berdiri Semua mendapat tempat duduk Meski begitu Masih saja terasa sesak Karena bau yang bercampur Ia memandang keluar kaca Ia tak berhenti berdecah kagum Karena perubahan yang terjadi Kendaraan yang melintas pun Sudah jauh berbeda Jika dibandingkan saat terakhir Ia menatap asmal hitam Satu hal yang pasti Ia hanya berharap Rumah itu masih ada Tiketnya mas Sapan dari kernet bus Membuyarkan lambunannya Ia langsung berogos Saku celananya Dan mengeluarkan secari kertas Disodorkan kertas itu Sebagai bukti bahwa Ia sudah membayar tiket keberangkatan Tiket diperiksa Kemudian dikembalikan Randa Kembali melanjutkan lambunannya Sesekali ia tersenyum Ia tidak menyangka Bahwa hari ini Akhirnya tiba Penantiannya lebih dari seribu hari Akhirnya tunai saat ini Yang ada di kepalanya Hanyalah Menata kembali hidupnya Yang sudah hancur berantakan Ia sengaja menghasilkan diri jauh dari kota Agar tak kembali terpengaruh Dan terjebak di kubangan yang sama Empat jam perjalanan Ia turun depan sebuah gerbang Yang bertuliskan Desa Tirta Raya Kadang kini sudah banyak berubah Tak lagi terlihat Deretan pepohonan jati Yang menduduhi jalan Semua itu kini berubah Menjadi tiang-tiang listrik Dengan lilitan Kabel-kabel kusut diatasnya Ia melangkah perlahan Sembari menatap sekitar Masih banyak pepohonan Yang membatasi bersawahan Yang kini sudah bergering Dalam waktu dekat Lahan-lahan itu Akan ditanami tanaman lain Beberapa kendaraan bermotor Melewatinya Sesekali menoleh Karena merasa tak mengenali Beberapa ratus meter dari gerbang Pada akhirnya Ia bertemu dengan Deretan rumah-rumah Beratap genteng Dan berdinding bata Tanpa diplaster semen Di bagian luarnya Pemukiman yang ia tuju sudah dekat Tak lama lagi Ia akan tiba di rumah Leluhurnya Randa berdiri mematung Di depan sebuah rumah Bertiang kayu jati gelap Dengan dinding-dinding lusuh Tanaman liar Terlihat merangkas Di halaman debu Yang sudah mengeras Di lantai Ubin Tuak Menjadi pertanda Bahwasannya Rumah itu sudah Sangat lama Tidak dikunjungi Selain itu Beberapa retakan Seperti layan rambut Terlihat di beberapa bagian Belum lagi Serakan kotoran kelelawar Yang menimbulkan Bau tak sedap Semoga saja tempatnya Masih sama Ucapnya sembari Menuju sudut rumah Mencari celah tersembunyi Di antara kursi tua Yang penuh debu Ia meraba dengan perlahan Hingga menemukan Sebuah kunci berkaraat Kunci yang sama Di tempat yang sama Dengan terakhir kali Saat ia meninggalkan rumah ini Celah yang sedari dulu Selalu digunakan Untuk menyembunyikan Kunci oleh Eangnya Juga oleh ibunya Semasa remaja Ia menghirup Nafas panjang Kemudian Memasukkan anak kunci Meski terasa keras Anak kunci itu Bisa diputar Hingga akhirnya Pintu itu terbuka Dan menampakkan Perabot jati tua Yang kotor Dengan niat yang Semakin dikuatkan Ia melangkahkan Kaki kanannya Memasuki ambang pintu Dan mengucapkan salam Kehidupan barunya Kini dimulai Lampu sentir Dinyalakan Hanya itu Yang bisa menerangi Malamnya Listrik Sudah lama diputus Karena rumah itu Sudah sama sekali Tidak dihuni Tak terlintas Di pikiran randa Mengapa tak ada Seorang pun Yang mau Menghuni rumah ini Padahal Ibunya juga bukanlah Anak tunggal Alasan yang paling Masuk akal adalah Karena paman dan bibinya Sudah pindah Untuk pergi Merantau Di lain daerah Dan tak pernah Kembali lagi Ia hanya Perfikiran positif Mungkin rumah itu Sengaja ditinggalkan Untuknya Atau Justru ditinggalkan Sebagai rumah Darurat Ketika salah satu Dari sana Keluarganya Tak berhasil Dalam hidupnya Randa merebakkan Tubuhnya Di dipantua Tanpa spray Kasur kapuk Yang sudah kempes Rasanya begitu Nyaman di punggungnya Meski hanya Kasur kapuk dua Setidaknya bukan Lantai keras yang Begitu dingin Yang selama ini Menjadi tempatnya Merebakkan tubuh Ia terlelap Lelah tubuhnya Menumpulkan indera Sejenak Ia langsung Berpindah Ke ala mimpi Kegelapan Kegelapan menyelembuti Tiap ruang Di rumah Karena hanya Satu lampu sentir Yang dinyalakan Di luar rumah Angin berhembus Semilir Membawa suara Kukuk Burung hantu Dan rik jangkri Tak ada orang Yang melintas Seluruh warga desa Sudah sepenuhnya Tertidur Dan hanyut Dalam mimpi Mereka Basing-basing Memang Jarang sekali Ada agendesis Kamling Ataupun Renda malam Mereka yang Mayoritas sepetani Tentu harus Bangun pagi-pagi Sekali Sebelum Berangkat Pertani Sebagian lagi Berjualan di pasar Terdekat Dan akan Berangkat sebelum Matahari Muncul Di ufuk timur Belum ading Menyadari Kehadiran Renda di rumah Tua Tak berpenghuni Itu Renda Terlalu sungkan Untuk mampir Dan meminta Bantuan Mungkin besok Di dapur Suara berisik Di tiang kayu Terdengar liri Seperti suara Tikus Yang sedang mengerat Menggerogoti Kayu lapuk Renda memang Sudah teranjur Lelap Ia tidak menyadari Bahwasannya Ia tak sepenuhnya Seorang diri Di dalam rupa Banyak hal Yang belum Ia ketahui Termasuk alasan Mengapa rumah itu Ditinggalkan Oleh orang tua Dan sana Keluarganya Kulonungun Ucap Renda Ketika pagi tiba Meskipun sungkan Secepatnya Ia harus bertemu Dan berkenalan Dengan warga Agar tidak dikira Orang yang berdiat jahat Meskipun dulunya Ia adalah Orang yang seperti itu Seorang lelaki Dengan kulit menghitam Dan badan tegap Keluar dari rumah Ia memicinkan Bata Mencoba mengenali Siapa yang tengah Berdiri Di depan rumahnya Wajah itu tak asing Mirip dengan Seseorang Namun Ia sendiri Masih belum bisa Mengidentifikasi Ingatannya sudah terlalu Tumpul Dimakan usia Siapa ya Tanya Diman Pria berusia 50 tahunan Yang rumahnya Berjarak 20 meter Dari rumah Keluarga Renda Saya Renda Anaknya Sumiati Jawabnya sambil Mengulurkan tangan Mengajak bersalaman Mendengar nama Sumiati Ia mencoba Mengingat Dan yang terlintas Adalah Anak Sulu Dari tetangganya Yang kini Sudah tak lagi Tinggal di desa Kamu cucunya Mbah Mangun Tanya Diman Sembari menyebutkan Nama kakek Renda Oke pak Saya Renda Anaknya Sumiati Cucunya Mbah Mangun Ulang ya Kemudian uluran tangannya Pun disambut Cabatan rat Sembari pundaka Ditepuk-tepuk Lelaki tua itu Tersenyum Dan tak bisa Menunjukkan Perasaan terkejutnya Akhirnya Anak yang sudah Lama pergi Kembali lagi Ke desa Meski kini Ia tak memiliki Sanak saudara Keduanya lantas Bercengkrama Bercerita tentang Bagaimana hidup Menempa mereka Juga Renda Ia menceritakan Apa yang sudah Ia lakukan Dan apa Yang sudah Ia alami Ia juga menceritakan Bagaimana kehidupan Keluarganya Semasa di kota Hingga ia bisa Terjebak Dalam dunia hitam Ada rasa was-was Namun semuanya Memudar Ketika mendengar Sumiati Sudah berpulang Selepas Renda lulus SMA Apa yang lelaki itu Lakukan Hingga menjadi Penjahat Seperti menjadi Alasan yang Pada akhirnya Bisa dimengerti Semua orang punya Masalah Dan kadang Seseorang mengambil Jalan yang salah Untuk menghadapi itu Begitulah yang terjadi Pada Renda Ya sudah Kalau kamu mau Kamu bisa ikut Kerja garam sawah Nanti biar tak bilangin Nggak yang punya lahan Lagi pula Tanah itu juga Dulunya punya Keluargamu Yang dijual Tawarnya Karena ia tahu Renda tentu Akan memerlukan Uang Untuk bisa tetap Menjalani hidup Biar dengan baik Motor sebelum pade Kalau begitu Saya pulang dulu Rumah saya Masih harus dirapikan Di dalam berantakan Banyak barang yang rusak Rumah juga kotor Jawabnya sambil Berpamitan Oh iya pade Saya izin pinjam Alat-alat Buat membersihkan rumah Lanjutnya Oh iya Sebentar ya leh Jawab Diman sikat Kemudian Ia melangkakan Kakinya ke dapur Untuk mengambil Sapu Dan berbagai Peralatan kebersihan Belum membasahi Dahi Enggak seluruh tubuhnya Terlalu banyak Yang berantakan Dan harus Dibersihkan Ia menyapu Dan mengapel Lantai Meniba air Dari sumur Belakang rumah Untuk menyiram Lantai Juga membersihkan Sarang laba-laba Yang menempel Di hampir Semua sudut ruangan Tak lupa Ia membersihkan Perabot Dengan kain basah Agar semua Debu bisa pudar Dan tak lagi Meninggalkan bekas Sekilas Rumah itu Seperti berbeda Jauh berbeda Dengan pertama kali Disadari randa Ketika bangun Segeleng Berantakan Berangsur rapi Kotoran Dan barang yang rusak Ia tumpuk Di depan rumah Untuk dibuang nanti Beruntung Banyak barang Di dapur Yang masih dalam Kondisi baik Dan bisa digunakan Termasuk kompor minyak Dan alat-alat masak Randa tahu Ia tentu Tak bisa sepenuhnya Langsung berdiri Di kakinya sendiri Di awal Ia tentu Butuh bantuan Dari sekitar Setidaknya Sampai ia benar-benar Bisa membuat rumah itu Menjadi Unian yang pernah Ia kenal dulu Lebih dari tiga jam Ia berjibaku Dengan debu Dan juga kotoran Rumah Yang berantakan Dan seperti rumah Hantu itu Kini berubah Menjadi rumah tua Dengan Ornamen tua Yang klasik Meski kotoran Yang berkerak Bertahun-tahun Tak sepenuhnya Bisa dibersihkan Setidaknya Rumah itu layak Untuk kembali Disebut rumah Ia menghilang nafas Meneguk air Dari botol plastik Yang kemarin Sempat ia beli Di perjalanan Hingga tandas Perutnya mulai berbunyi Ya Ia belum makan Sama sekali Terakhir Kali ia makan Adalah Sesaat Sebelum Menaiki bus Bukan makanan yang istimewa Hanya sepiring nasi Beserta sayur Ikan dan sambal Yang ia beli Di warteg Sekitar terminal Makanan sederhana Makanan sederhana Namun Sudah lama Tak masuk ke perutnya Makanan sederhana Yang sudah lama Tak menyapa lidahnya Ia memberisikan diri Kemudian Keluar rumah Untuk mencari Warung makan terdekat Pasti ading Berjualan makanan Di sekitaran Itu yang ada Di pikirannya Kehadiran randa Sudah mulai disadari Oleh warga desa Terutama Mereka yang tinggal Tak jauh dari rumah Bagaimanapun Pasti akan ada Yang menyadari Kehadiran lelaki itu Ditambah Rumah yang sudah Bertahun-tahun Tanpa penghuni Kini dibersihkan Bisa dilihat Dari tumpukan Barang-barang Dan juga sampah Yang menggunung Di depan rumah Untuk bisa Diangkut Dan dibuang Beberapa warga Juga sudah mulai Membicarakan Kehadiran seorang lelaki Tadi kenal Yang membersihkan Rumah Peninggalan Memangun Dalam celote Dan obrolan Pendangan mereka Tiba-tiba tertuju Pada seorang Lelaki Yang tengah Berjalan Dan mendekat Laki-laki Berbadan Jangkung Dan kurus Ia yang Membersihkan Rumah Mbak Mangun Kelurun Sampel lelaki itu Ketika memasuki Warung Dan duduk Tak jauh Dari Gerombolan Bapak-bapak Yang sedang Mengobrol Sambil Sesekali Menyesap kopi Sembari Mengebuskan Asap Dari hasil Pembakaran Tembakau Dan jengkeh Maaf Mas ini siapa ya Saya tadi Lihat Sampean Bersihkan Rumah Mbak Mangun Tanya seorang Bapak Dengan kumis Yang hanya tumbuh Di tepi Bibirnya Seperti lele Saya Randa Anak Bu Sumiati Cucu Dari Mbak Mangun Jawabnya Sambil Mengulurkan Tangan Dan Menyalami Mereka Wah Anak Sumiati Serempak Mereka Berucap Hal yang Sama Entah Bagaimana Kebetulan Itu Bisa Terjadi Oke Mbak Kebetulan Saya sendirian Sudah Tidak Ada Keluarga Lagi Jadi Saya Memutuskan Untuk Pulang Kesini Untuk Mengurus Rumah Peninggalan Dari Mbak Mungkin Nanti akan Sering Berpergian Kalau Memang Sudah Dapat Kerjaan Baru Jawabnya Ia Tak Mau Membuka Semua Masa Lalunya Pada Banyak Orang Stigma Seorang Residivis Tentu Akan Selalu Melekat Kepadanya Untuk Itu Ia Agak Sedikit Berhati-hati Setidaknya Untuk Saat Ini Pada Akhirnya Ia Tentu Akan Membuka Diri Dan Berdamai Dengan Segala Masa Lalunya Namun Itu Butuh Waktu Setidaknya Hingga Warga Sekitar Benar-benar Sudah Bisa Percaya Padanya Makanan Terhidang Tak Ketinggalan Segelas Besar Air Putih Dan Secangkir Kopi Dengan Sedikit Gula Randal Lahap Memakan Sepiring Nasi Yang Terhidang Di Hadapannya Makanan Sederhana Yang Rasanya Begitu Mengingatkannya Pada Almarhumah Ibunya Dalam Kurun Waktu Kurang Dari 20 Menit Makanan Itu Sukses Berpindah Ke Perut Dia Lalu Menyesap Kopi Yang Mulai Mengangat Dan Bercengkrama Dengan Bapak Bapak Dan Pemilik Warung Dari Situ Pula Ia Dapat Pinjeman Groback Untuk Bisa Dipakai Mengangkut Sampah Dan Barang Barang Rusak Yang Ingin Dibuang Di Tempat Sampah Yang Ada Di Ujung Desa Seorang Bapak Bahkan Mau Mengantarkannya Kesempatan Kedua Untuk Kembali Hidup Normal Malam Kembali Tiba Kali ini Rumah Itu Tak Segelap Sebelumnya Ia Mendapatkan Pinjaman Penerangan Dari Rumah Padiman Meskipun Ia Harus Mengeluarkan Uang Untuk Membeli Kabel Panjang Di Luar Desa Nantinya Ia Tetap Harus Bernikari Ia Tetap Harus Mengurus Listrik Rumah Itu Ke Instansi Terkait Agar Tidak Terus Terusan Bergantung Pasokan Dari Padiman Tapi Nanti Setidaknya Ketika Ia Sudah Bisa Menghasilkan Uangnya Sendiri Ia Menatap Sekitar Perabotan Tua Berwarna Gelap Itu Tak Hanya Memberikan Kesan Klasik Dan Mahal Tapi Juga Mistis Bisa Dipungkiri Barang Barang Tua Kadang Menyimpan Rahasia Ia Merekam Apapun Yang Pernah Terjadi Kadang Suara Masa Lalu Akan Dimanifestasikan Benda Tua Menjadi Suatu Fenomena Begitu Pula Yang Terjadi Ketika Randa Mulai Memejamkan Mata Benda Tua Di rumah Itu Mulai Mengeluarkan Gaung Gaung Masa Lalu Yang Tak Pernah Diketahui Sebelumnya Bukan Bukan Tidak Diketahui Tapi Yang Disembunyikan Drek Suara Kayu Terdengar Dari Arah Kamar Utama Dan Juga Dapur Randa Memang Tidak Tidur Di Kamar Ia Memutuskan Untuk Tidur Di Kursi Jati Panjang Di Ruang Tamu Dengan Beralaskan Karpet Yang Melapisi Busa Tipis Di Dalamnya Alas Yang Sangat Mirip Dengan Perlak Bayi Hanya Saja Ukurannya Jauh Lebih Besar Tak Terlintas Di Fikirannya Mengapa Benda Seperti Itu Ada Di Rumah Ia Terlelap Pegali Persendian Dan Punggungnya Tak Bisa Ditoleransi Dalam Sekejap Ia Tenggelam Di Selimuti Lola Dan Dingin Yang Kian Lama Kian Menusuk Karena Desa Tirta Raya Tengah Dilanda Kabut Tebal Di Musim Kemarau Seorang Lelaki Tengah Berjalan Dalam Keremangan Yang Berasal Dari Bias Cahaya Lampu Sepuluh At Di Ruang Tamu Lelaki Berjalan Dan Berhenti Tepat Di Balu Tubuhnya Juga Sebuah Blankon Berwarna Gelap Di Kepalanya Ia Menatap Dalam Diam Sementara Lelaki Yang Ditatap Sedang Terlap Memimpikan Kehidupan Bahagia Yang Saat Ini Masih Jauh Dari Jagawannya Akhirnya Datang Sudah Waktunya Semua Diteruskan Gumaman Dalam Hati Diselingi Senyuman Dingin Tersemat Di Wajah Tua Berblankon Itu Uang Mulai Didapat Pekerjaan Sili Berganti Perdatangan Tetangga Dan Pemilik Lahan Pada Akhirah Kenal Dan Akrab Dengan Randa Ia Seringkali Diperbantukan Dalam Berbagai Hal Mulai Dari Menggarap Sawa Hingga Membantu Memperbaiki Rumah Semua Terasa Mudah Keuangannya Berangsur Membaik Dan Bisa Kembali Menghidupkan Listrik Di Rumah Peninggalan Sang Kakek Rumah Itu Kini Sepenuhnya Terang Perabot Baru Mulai Mengisi Rumah Menggantikan Perabot Lama Yang Sudah Rusak Dan Tak Layak Pakai Kasur Busa Sederhana Kini Menjadi Alas Tidurnya Empuk Dan Begitu Nikmat Di Punggungnya Penghuni Itu Tak Lagi Suram Ada Penghuni Yang Dengan Tulus Merawat Hingga Menjadi Tempat Yang Kembali Bisa Disebut Rumah Namun Bagaimanapun Semua Manifestasi Sebuah Kenikmatan Dan Kemudahan Meski Dalam Waktu Dua Bulan Ini Randa Sama Sekali Tak Merasakan Adanya Hambatan Tak Ada Gangguan Maupun Teror Suara Gemertak Terdengar Deliri Randa Yang Baru Saja Selesai Menyeduh Kopi Seketika Menghentikan Adukan Sendoknya Telinganya Terfokus Pada Sumber Suara Sembari Melangkakan Kakinya Perlahan Mendekati Sumber Ia Mengendap Menyangka Bahwa Ada Pencuri Yang Tengah Beraksi Namun Yang Ia Dapati Bukanlah Pencuri Yang Membobol Masuk Rumah Yang Saat Ini Tengah Ia Huni Ia Mengintip Dari Tirai Di Depan Kamar Di Depan Sebuah Lemari Kabinet Tua Di Tepi Ranjang Seorang Pria Dengan Baju Lurik Lengan Panjang Dan Belangkon Menutupi Kepala Tengah Berdiri Tirai Dengan Paksa Tak Ada Jawaban Hanya Suara Kekean Serak Dan Rentak Lelaki Tua Berbalik Perlahan Kemudian Menatap Randa Yang Terpaku Di Ambang Pintu Wajah Yang Pucat Dan Keriput Dengan Gigi Merah Kehitaman Dan Pipi Yang Mengembuk Rangnya Terus Bergerak Menggunya Sesuatu Yang Ia Asumsikan Sebagai Siri Dan Pinang Butuh Nemang Nes Mulai Ucap Dengan Senyuman Lebar Dan Mata Yang Sepenuhnya Hitam Menatap Nya Lekat Ia Menjawab Pertanyaan Yang Dilontarkan Membuat Randa Semakin Bingung Mengapa Lelaki Tua Ini Justru Memanggil Eangnya Hanya Dengan Nama Tanpa Embel Embel Pak Atau Gelar Yang Lain Sampian Sinten Tanya Randa Laki Dengan Lebih Pelan Dan Bahasa Yang Halus Kamu Nggak Perlu Tahu Aku Sopo Yang Penting Kamu Es Balik Jawabnya Kemudian Mundur Dan Menghilang Bagai Asap Menembus Lemari Kabinet Yang Ada Di Belakangnya Hal ini Lantas Membuat Randa Terkejut Dan Seketika Bergidik Ya Ia Baru Menyadari Bahwa Dia Tak Sepenuhnya Sendirian Rumah Yang Terbengkalai Bertahun Tahun Tanpa Ada Yang Merawat Tentu Bisa Dihuni Oleh Sesuatu Yang Lain Sesuatu Yang Tak Terlihat Yang Tak Kasat Mata Dan Mungkin Jauh Lebih tua Dari Dirinya Dan Segala Hal Yang Ada Di Rumah Randa Berbalik Badan Menutup Tirai Dan Kembali Ke Kamar Yang Dulu Sempat Ia Tempati Kala Masih Kecil Ia Merubahkan Diri Rasa Takut Tak Bisa Ia Semunyikan Namun Ia Tak Memiliki Tempat Lain Untuk Dituju Hanya Rumah Ini Yang Menjadi Tempat Bernaung Dan Memulai Hidup Baru Mau Tak Mau Ia Harus Melawan Rasa Takut Dan Berdamai Dengan Keadaan Lebih Satu Jam Ia Terus Membaringkan Tubuh Dengan Mata Terbuka Ia Tak Kunjung Terpecam Hingga Tanpa Ia Sadari Kantuk Akhirnya Menyergap Dan Membuatnya Menutup Mata Alam Yang Lain Tengah Menyapanya Dalam Ruang Imaji Yang Tak Bisa Ia Definisikan Semakin Hari Randa Semakin Akrab Dan Tak Terganggu Dengan Kehadiran Sosok Orang Tua Yang Sesekali Menyapanya Dikala Malam Ia Menganggap Bahwa Sosok Itu Adalah Tetangganya Dari Alam Lain Sosok Yang Menjaga Rumah Leluhurnya Sesekali Ia Bercengkrama Dengan Sosok Itu Di Dalam Mimpinya Dan Dari Situ Ia Bisa Tahu Kalau Itu Adalah Sosok Yang Dipelihara Oleh Leluhurnya Oleh Karena Itu Rumah Yang Sudah Lama Terbengkalai Itu Tidak Pernah Dibobol Orang Hanya Saja Ia Tidak Faham Alasan Sosok Itu Dipelihara Hari Demi Hari Randa Sudah Berbeda Dengan Sebelumnya Tampilannya Kini Sudah Tak Lagi Sama Tubuhnya Lebih Berisi Lebih Terlihat Gemuk Dengan Tampang Yang Semakin Terlihat Gagak Kehidupannya Sudah Sangat Baik Dengan Keuangan Yang Selalu Mengalir Entah Dari Mana Tawaran Perbantuan Selalu Datang Dan Ia Selalu Diberi Uang Lebih Dari Yang Seharusnya Hingga Pada Akhirnya Ia Berpacaran Dan Menikah Dengan Gadis Dari Desa Sebelah Salma Istri Dari Randa Tengah Memasak Sembari Memegangi Perutnya Yang Kini Sudah Membesar Ia Sudah Hamil 8 Bulan Mendekati Hari Perkiraan Lahir Randa Sedang Menggarap Sawah Yang Saat Ini Adalah Miliknya Sendiri Meskipun Tidak Begitu Besar Ia Juga Memiliki Kios Kecil Di Pasar Yang Menjual Berbagai Plastik Dan Dikelola Oleh Dua Orang Karyawan Salma Yang Tengah Sendirian Di Rumah Tiba Tiba Mendengar Derak Dari Arah Kamar Utama Ruangan Yang Menurut Penuturan Suaminya Adalah Kamar Sang Yang Yang Sudah Lama Berpulang Kamar Itu Tak Pernah Ia Masuki Meskipun Tak Pernah Dikunci Ia Nyesungkan Dan Merasa Tak Enak Dengan Suaminya Kalau Ia Lancang Masuk Tanpa Diajak Suaminya Juga Tetap Akan Memperbolehkannya Jika Ia Meminta Untuk Masuk Kedalam Kamar Itu Salma Berjalan Pelan Meninggalkan Masakan Yang Baru Saja Masak Di Atas Kompor Yang Apinya Telah Ia Matikan Ia Berdiri Mematuh Ketika Mendapati Seorang Lelaki Dengan Kain Lurik Yang Menggesekan Bagian Bawah Pajangan Kayu Dengan Tempat Tidur Yang Permukanya Kasar Suara Derak Yang Ia Ketika Salma Sudah Mematuh Lelaki Itu Berhenti Menggesek Kesekan Pajangan Kayu Dan Perlahan Membalikan Badan Dan Menatap Lekat Pada Istri Rada Apa Yang Salma Lihat Tidak Sama Dengan Apa Yang Suaminya Lihat Di Depannya Kini Berdiri Lelaki Dengan Wajah Hitam Dengan Bulu Lepat Di Sepanjang Pipi Hingga Dagunya Mata Hitam Yang Besar Tanpa Kelopak Memandang Nyalak Sepasang Benda Aneh Serupa Tanduk Mencuat Di Atas Dainya Sosok Itu Tersenyum Menampakkan Gigi Giginya Yang Rucing Dengan Lelehan Cairan Merah Di Pinggiran Bibir Bagian Bawah Matanya Berkantung Dan Keriput Hingga Menampakkan Bagian Dalam Kelopak Bawah Matanya Yang Merah Pucat Sosok Itu Mendekat Langkanya Berat Salma Sangat Mencari Bantuan Namun Ia Terasa Keluh Membatu Hingga Tak Mampu Melakukan Apapun Yang Seharusnya Bisa Ia Lakukan Ucapnya Liri Dan Serak Memberitahukan Bahwa Nasib Baik Yang Mereka Dapat Adalah Karena Kehadiran Dirinya Di Rumah Itu Semua Berkat Maluk Yang Tak Salma Ketahui Sosok Lelaki Tua Bertanduk Itu Semakin Mendekat Dan Mengulurkan Tangannya Mendekati Perut Salma Yang Bucit Ia Mengusap Pelan Dari Tepi Hingga Bagian Tengah Perut Sambil Menarik Nafas Panjang Senyumnya Semakin Lebar Dengan Lidah Yang Dijulurkan Memanjang Hingga Melebihi Panjang Lehernya Lir Liur Berbau Menyengat Dengan Campuran Cairan Merah Gelap Nan Bekat Menetes Ke Lantai Menguarkan Aroma Kesadarannya Ia Segera Menepis Tangan Tua Itu Dari Perutnya Dan Berbalik Badan Kemudian Ia Berlari Secepatnya Menuju Ambang Pintu Depan Namun Rencana Hanya Tinggal Rencana Dalam Langkah Yang Tergesa Salma Justru Terjatuh Entah Bagaimana Tapi Tumitnya Terasa Menyenggol Sesuatu Hingga Terkait Dengan Kakinya Yang Lain Ia Jatuh Tiara Menindi Perut Yang Besar Seketiga Teriakan Terdengar Tolong Teriakan Salma Terdengar Lantang Namun Tak ada Satu Telinga Pun Yang Mendengar Warga Di Sekitaran Rumah Dan Para Tetangga Tengah Berada Di Sawah Untuk Mengantarkan Makan Siang Juga Para Anak Anak Belum Pulang Dari Sekolah Pun Jika Ada Anak Kecil Mereka Tentu Saja Diajak Oleh Orang Tua Mereka Untuk Mengantar Makanan Darah Mulai Merembes Membasahi Bagian Bawah Tubuh Salma Ia Tergeletak Di sebelum Meja Tamu Yang Tak Jauh Dari Ambang Pintu Matanya Terpejam Kesadarannya Hilang Dek Bangun Dek Bangun Dek Tolong Randa Menggoyang Goyang Tubuh Istrinya Yang Tak Sadarkan Diri Dengan Genangan Darah Yang Terlihat Membasahi Pakaiannya Teriakan Randa Seketika Membuat Diman Berlari Ke arah Rumah Tetangganya Itu Ia Terperang Ketika Melihat Randa Yang Tengah Memangku Kepala Istrinya Yang Sudah Bersimbah Darah Pak Tolong Pak Cari Bantuan Ucap Ketika Mendapati Diman Di Ambang Pintu Lelaki Tua Itu Berlari Dengan Susah Paya Ke Rumah Para Tetangga Terdekat Kabar Itu Langsung Menyebar Dan Membuat Orang Orang Datang Untuk Menolong Berikut Seorang Wanita Tua Yang Merupakan Dukun Bayi Dengan Dibantu Beberapa Tetangga Tubuh Mas Salma Akhirnya Diangkat Kedalam Kamar Dan Ditangani Oleh Sang Dukun Bayi Randa Menunggu Dengan Was-was Rasa Takut Mulai Menggelayuti Fikirannya Ini Adalah Kali Pertama Dan Hal Fatal Langsung Menimpa Istri Dan Calon Anak Pertamanya Itu Lihat Tak Sabar Hingga Terus Mundar Mandir Di Sekeliling Ruangan Sementara Padiman Dan Beberapa Tetangga Lain Duduk Di Kursi Ruang Tamu Dan Teras Hingga Beberapa Waktu Berlalu Dukun Bayi Itu Keluar Dari Kamar Sambil Membersihkan Tangannya Dengan Secari Kain Le Maaf Tapi Anak Munda Selamat Ucap Sang Dukun Bayi Yang Merupakan Wanita Tua Berusia Hampir 70 Tahunan Matanya Yang Tua Menyiratkan Perasaan Sedih Dan Berkaca Kaca Kalau Kamu Mau Punya Anak Kamu Nggak Boleh Tinggal Disini Tambahnya Lagi Kemudian Ia Berlalu Menuju Dapur Untuk Membasu Kedua Tangannya Kemudian Berpamitan Pulang Tangis Ketika Pecah Ketika Ia Memasuki Kamar Bersama Beberapa Ibu Ibu Jenin Merah Itu Sudah Tak Lagi Bernafas Sementara Salma Yang Tubuhnya Basah Karena Keringat Dan Darah Hanya Lemah Sambil Menangis Meratapin Nasib Yang Baru Saja Ia Derita Sial 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 Tak Pernah Tertera Di Kalender Manapun Hari Sial Itu Tiba Untuknya Saat Ini Sebulan Berlalu Setelah Kejadian Memilukan Yang Menghilangkan Nyawa Calon Anak Pertamanya Di Sebelum Makam Kecil Bertuliskan Baskara Prabu Ia Menangis Dan Berjanji Untuk Menjaga Wanita Tercintanya Agar Tetap Hidup Dan Kembali Berbahagia Belanda Sangat Mengingat Perkataan Sang Dukun Bayi Yang Kembali Terucap Kala Pemagaman Ia Harus Pergi Dari Rumah Itu Jika Ia Ingin Memiliki Ketururan Hanya Saja Dia Masih Belum Bisa Faham Maksudnya Dia Tahu Di Rumah Itu Ada Penghuni Lain Yang Difungsikan Sebagai Penjaga Oleh Eangnya Ia Belum Menemukan Korelasi Antara Kejadian Pilu Peringatan Sang Dukun Bayi Dan Sosok Lelaki Tua Penjaga Rumahnya Satu Yang Pasti Ia Merasa Pekerjaan Dan Bisnis Yang Ia Kelola Semakin Besar Ia Selalu Mendapatkan Pembeli Besar Yang Pada Akhirnya Bisa Membuatnya Memperluas Kios Di Pasar Semua Itu Datang Secara Tiba-tiba Di Rumah Dalam Kesediannya Ia Menepi Dan Masuk Ke Kamar Sang Eang Ia Berdiam Sembari Memusatkan Fikirannya Menajamkan Indranya Ia Berharap Sosok Penjaga Itu Keluar Dan Memberikannya Petunjuk Benar Saja Tak Lama Ia Berkontemplasi Dan Memusatkan Fikiran Sosok Itu Muncul Dengan Ciri Khas Yang Biasa Ia Lakukan Menggesekan Pajangan Kayu Ketepi Ranjang Yang Kasar Randa Membuka Kedua Matanya Di Depannya Seorang Kakek Dengan Wajah Teduh Menatapnya Sembari Tersenyum Randa Yang Tadinya Ingin Sekali Bertanya Justru Membisu Tak Ada Kata Yang Bisa Diucak Kamu Pasti Mau Tanya Soal Nasib Ada Apa Dengan Istri Dan Anak Mu Juga Kenapa Hidup Dan Pekerjaan Mu Terasa Begitu Mudah Ucapnya Liri Dengan Membukukan Senyum Randa Terperanjat Segala Sesuatu Yang Pernah Terintas Di Benaknya Justru Diucapkan Oleh Sosok Lelaki Tua Itu Randa Tak Sadar Bahwasannya Maluk Yang Tak Kasat Mata Seringkali Bisa Membaca Apa Yang Ada Di Fikiran Manusia Dan Buruk Yang Diterima Yang Diterima Sengaja Dipermudah Untuk Mendapatkan Kehidupan Yang Layak Dan Harta Yang Semakin Lama Semakin Berlimpah Semua Urusannya Terasa Begitu Mudah Namun Ternyata Ada Harga Yang Harus Ia Bayar Sesuatu Yang Diambil Bahkan Tanpa Persetujuannya Ia Geram Tangan Yang Koko Mengambil Pajangan Di atas Kabinet Kayu Dan Menghantamkannya Ke arah Sosok Lelaki Tua Itu Namun Ia Tidak Mengenai Apapun Ianya Menghantam Udara Kosong Yang Tak Berbentuk Sementara Sosok Lelaki Tua Tadi Sudah Menguap Entah Kemana Diselingi Suara Tawa Yang Menggembati Telinga Dan Rongga Kepalanya Rande Menangis Menyesali Hal Yang Taya Lakukan Ia Masih Bingung Mengapa Ini Semua Terjadi Pada Dirinya Ia Bergegas Keluar Kamar Dan Menyusul Istrinya Yang Sedang Tidur Bangun Kita Pergi Dari Sini Ucapnya Ketika Salma Membuka Mata Karena Desakan Randa Ada Apa Mas Tanya Salma Yang Bingung Dan Nyawanya Belum Sepenuhnya Terkumpul Sudah Nanti Mas Jelaskan Kalau Sudah Sampai Di Rumah Orang Tuamu Jawab Cepat Sembari Meraih Tas Besar Dan Mengebasi Seluruh Pakaian Dan Barang Berharga Milik Mereka Keduanya Pergi Menggilas Aspal Di Tengah Malam Yang Dingin Untuk Menuju Ke Desa Sebelah Tempat Tinggal Salma Dan Orang Tuanya Keduanya Disambut Dengan Wajah Bingung Oleh Orang Tua Salma Tak Biasa Biasanya Mereka Berkunjung Dengan Tas Besar Di Tengah Malam Setelah Semuanya Tenang Pada Akhirnya Randa Menceritakan Segala Yang Ia Ketahui Ibu Mertuanya Menangis Juga Salma Maaf Maaf Karena Aku Tidak Tahu Soal Itu Ucap Randa Sambil Tertunduk Pembicaraan Malam Itu Ditutup Dengan Perasaan Sesal Pilu Dan Marah Pagi Sudah Menjelang Randa Yang Bangun Sedari Subuh Sudah Bersiap Untuk Berangkat Dan Kembali Ke Warga Juga Tetua Desa Talain Detebukan Untuk Mencari Tahu Dan Menceritakan Apa Yang Semalam Ia Ketahui Beruntung Ia Tiba Di Desa Sangat Pagi Sehingga Para Tetangga Dan Juga Tetua Desa Belum Berangkat Untuk Mengurus Sawah Ucap Di Depan Pintu Rumah Padiman Ya Sebentar Jawab Seorang Wanita Yang Merupakan Istri Dari Padiman Melihat Ada Randa Di Adalah Suaminya Tanpa Bertanya Wanita Itu Langsung Pergi Ke Kamar Dan Memberitahukan Suaminya Bahwa Ada Randa Yang Tengah Menunggunya Di Depan Ano Polek Pagi Pagi Sudah Kesini Hah Ada Yang Penting Tanya Pandiman Pada Randa Yang Terlihat Gusar Randa Lantas Menceritakan Segala Yang Ia Tahu Sambil Berdiri Ia Tidak Sempat Duduk Ia Ingin Segera Mendapat Jawaban Yang Ia Cari Dari Tetangga Terdekatnya Memang Dulu Ehangmu Itu Memang Miskin Sampai Pada Suatu Masa Tiba Tiba Saja Dia Mendapat Pekerjaan Dan Lalu Menjadi Orang Paling Kaya Di Desa Waktu Itu Ehangmu Punya Lima Anak Ibumu Yang Paling Besar Setelah Lima Tahun Dari Kondisi Ekonomi Ehangmu Yang Membaik Adik Paling Bungsu Ibumu Meninggal Karena Sakit Tapi Setelah Itu Harta Ehangmu Semakin Banyak Dulu Hampir Semua Lahan Persawahan Di Desa Ini Adalah Milik Ehangmu Sampai Suatu Saat Ehang Putrimu Tahu Kalau Ehang Kakumu Ternyata Punya Perjanjian Terlarang Dengan Makhluk Dari Dunia Sebelah Ibumu Langsung Dipindahkan Ke Rumah Keluarga Yang Lain Lalu Pindah Kota Sementara Itu Ehang Putrimu Tidak Bisa Berbuat Banyak Karena Anak Anak Yang Lain Masih Kecil Sampai Suatu Ketika Adik Adik Ibumu Sakit Satu Persatu Lalu Meninggal Karena Sedih Ehang Putrimu Pada Akhirnya Gantung Diri Di Dapur Rumah Dari Situ Ehang Kakumu Jadi Linglung Sampai Akhirnya Dia Ikut Meninggal Setelah Lompat Kedalam Sumur Yang Dah Jauh Dari Sini Kisah Padiman Padaranda Bukannya Bulik Saya Ada Di Kota Lain Ada Yang Kerja Di Luar Pulau Ya Heran Karena Kisah Yang Ia Tahu Berbeda Semua Itu Bohong Mungkin Ibumu Nggak Pengen Kamu Tahu Tentang Masa Lalu Gelap Leluhur Kalau Begitu Tolong Saya Banyak Orang Berkumpul Para Lelaki Desa Yang Masing Mereka Mendekati Rumah Keluarga Randa Dan Memukulkan Benda-benda Itu Pada Dinding Yang Kokoh Sebelumnya Mereka Naik Ke Atap Dan Menurunkan Genting Rumah Hingga Tersisa Kayu Penyangga Bagian Dinding Yang Terbuat Dari Bata Diancurkan Tanpa Mengeluarkan Barang Di Dalamnya 6 Jam Pun Berlalu Bangunan Itu Kini Hanya Tersisa Puing Dengan Rangka Kayu Yang Masih Tegak Berdiri Kamu Yakin Tanya Pak Diman Dan Seorang Tetua Desa Yakin Pak Jawab Pesingkat Kemudian Menuangkan Cairan Dari Dalam Jirgin Besar Yang Ia Bawa Keseluruh Bangunan Yang Tersisa Para Tetangga Dan Orang Orang Sekitaran Menjauh Api Dipantik Di Sebuah Kayu Yang Sebelumnya Sudah Diberi Minyak Tanah Kayu Dilempar Ke Arah Tersisa Hingga Semua Yang Ada Di Rumah Itu Terbakar Hangus Menjadi Arang Dalam Lidah Api Yang Menjilat Randa Bisa Melihat Wajah Lelaki Tua Yang Ia Temui Hanya Saja Dengan Wujud Yang Berbeda Tanduk Di Kepalanya Terlihat Tubuh Menculang Dengan Tungkai Tugai Panjang Berbentuk Kaki Kuda Sekilas Bayangan Itu Terlihat Tegak Berdiri Menatapnya Kemudian Menghilang Dilalap Api Api telap Adam Meninggalkan Bongkahan Arang Hitam Dengan Puing Mendidih Yang Tak Ingin Disentuh Warga Sudah Memastikan Tak Ada Lagi Bara Dan Kobaran Mereka Lalu Meninggalkan Tempat Itu Menyisakan Randa Dan Padiman Semoga Ini Adalah Yang Terakhir Kalinya Ucapnya Sambil Menepuk Bau Randa Saya Relah Pak Lebih Baik Saya Kehilangan Warisan Keluarga Daripada Saya Harus Terus Mendapat Imbas Perjanjian Laknat Yang Saya Sendiri Tidak Lakukan Jawabnya Tegas Kemudian Ia Berbelik Badan Dan Meninggalkan Tempat Itu Hidupnya Kembali Lagi Ketitik Nol Tapi Dia Tetap Bersyukur Selama Istrinya Bisa Tetap Hidup Dan Harapannya Untuk Kembali Memperoleh Keturunan Tetap Hidup Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Bang Jana Ini Saya suka Kisah-kisah Yang seperti ini Alurnya Dapet Bagaimana Seorang Randa Jadi Ini Namanya Memang Randa Kalau Dalam Bahasa Jawa Randa Itu Kan Janda Tapi Disini Randa Itu Adalah Laki-laki Dia Adalah Mantan Residivis Orang Yang Masuk Penjara Tapi Akhirnya Bebas Tapi Disini Randa Ingin Mengubah Semuanya Dia Ingin Menjalani Hidup Normal Sehingga Ia pulang Ke Desa Ke Rumah Dulu Rumah Masa Kecilnya Ke Rumah Yangnya Yaitu Mbak Mangun Dia Nggak Ngerti Apa-apa Disana Dia Memulai Semuanya Dari Nol Bahkan Dari Rumah Yang Berantakan Nggak Listrik Segala Macam Sampai Akhirnya Dia Bisa Melanjutkan Hidupnya Bahkan Disitu Ketika Dia Ingin Berubah Menjadi Orang Baik Itu Kayaknya Jalannya Gampang Dia Kayaknya Gampang Nyari Duit Sampai Akhirnya Keuangan Emang Baik Dia Akhirnya Menikah Nah Disinilah Baru Istrinya Yang Diberitahu Disitu Ternyata Walaupun Sebenarnya Randa Tapi Asli Dik Randa Berani Dia Sudah Tahu Sosok Kakek Yang Memakai Baju Lurik Itu Setiap Beberapa Malam Dia Pernah Temui Malah Diajak Ngobrol Karena Mungkin Memang Sudah Gak Ada Pilihan Lain Mau Tinggal Dimana Sudara Sudah Gak Ada Rumah Itu Satu-satunya Pekerjaan Gak Ada Tapi Ternyata Sosok Itu Adalah Sosok Prewangan Atau Jin Pesugian Daripada Kakeknya Yaitu Bah Mangun Jadi Dia Juga Baru Sadar Ketika Istrinya Itu Diajak Tinggal Di rumah Situ Dan Hamil Jadi Ternyata Tumbalnya Itu Yang Diharapkan Oleh Sosok Kakek Berbajul Lurik Itu Adalah Janin Yang Dikandung Oleh Istrinya Pantesan Itu Apa Namanya Ternyata Diterangkan Juga Sama Padiman Itu Adik-adik Dari Ibunya Meninggal Jadi Mbah Mangun Tidak Jujur Juga Sama Neneknya Dulu Ternyata Adik-adik Dari Ibu Sumiyati Meninggal Sampai Akhirnya Ibu Sumiyatinya Cabut Dan Disitulah Mbah Mangun Juga Berakhir Secara Tragis Tapi Alhamdulillah Disini Walaupun Sudah Kena Bayinya Bayi Dari Randa Sudah Kena Tapi Disini Randa Mengambil Keputusan Tegas Bahwasannya Dia Harus Cabut Dari Rumah Itu Dan Rumah Itu Dihancurkan Lalu Dibakar Karena Perjanjian Laknat Dari Mbah Mangun Dulu Ya Mudah-mudahan Saja Randa Bisa Ini Bisa Terus Move On Bisa Bangkit Lagi Kehidupan Yang Baik Dan Ini Semua Menjadi Pelajaran Buat Kita Semoga Ada Hikmah Baik Yang Bisa Kita Ambil Dalam Kisah Barusan Ya Dan Kita Buang Saja Yang Buruk-buruk Tapi Disini Randa Nggak Salah Dia Mengerti Jadi Menganggap Semua Itu adalah Rezeki Jadi Bang Jana Keren Pakai Banget Ceritanya Asli Dan Ditunggu Lagi Buat Bang Jana Kisah-kisah Selanjutnya Buat Teman-teman Yang suka Baca Bisa Karya Karsa Mengunjungi Twitter Kisahnya Keren-keren Bapak Teman-teman Dan Semoga Kisah Barusan Menghibur Teman-teman Para Pecinta Penikmat Horror Misteria Lebih Khususus Lagi Kepada Para Subscriber Channel Ilo Bercerita Dan Buat Yang Punya Komentar Lain Silahkan Bisa Ditulis Dalam Kolom Komentar Bisa Juga Saling Menyapa Silahkan Insya Allah Kami Akan Membalas Satu Per Satu Buat Yang Suka Dengan Videonya Bisa Diklik Tombol Like Link Videonya Ket Teman-teman Yang Lain Agar Juga Ikut Merasa Teribut Dan Buat Yang Baru Bergabung Silahkan Bisa Diklik Bercerita Kami Upload Setiap Malam Jam Sembilan Malam Waktu Indonesia Bagian Barat Kami Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Teman-teman Yang Sudah Selalu Hadir Setiap Harinya Yang Sudah Selalu Mendukung Kami Karena Kehadiran Teman-teman Kami Selalu Bersemangat Berkarir Setiap Harinya Oh Ya Buat Teman-teman Mungkin Yang Punya Kisah Oral Nisteria Buat Yang Sudah Mengirimkan Kisah Kami Terima Kasih Di Akhir Kata Saya Ilo Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Mungkin Dalam Pembawaan Kisahnya Ada Kata-kata Saya Yang Salah Ataupun Ada Kata-kata Saya Mungkin Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Seluas Luas Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Konten-konten Kami Selanjut Yang Pasti Tidak Kalah Serunya Pasti Tidak Kalah Horor Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Bercerita Salam Sehat Bahagia Selalu Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh